1. Dan kepada pengetahuan, penguasaan diri, kepada penguasaan diri, ketekunan, dan kepada ketekunan, kesalahan. 2 Petrus 1 ayat 6. 2. Dosaku kuberitahukan kepadamu, dan kesalahanku tidaklah kusembunyikan, dan engkau mengampuni kesalahan karena dosaku. Masmur 32 ayat 5. 3. Dan janganlah tiap-tiap orang hanya memperhatikan kepentingannya sendiri, tetapi kepentingan orang lain juga. 4. Filipi 2 ayat 4. Sebelum aku membentuk engkau dalam rahim ibumu, aku telah mengenal engkau, dan sebelum engkau keluar dari kandungan, aku telah menguduskan engkau. Aku telah menetapkan engkau menjadi nabi bagi bangsa-bangsa. Yeremia 1 ayat 5. 5. Sebab mereka mendidik kita dalam waktu yang pendek sesuai dengan apa yang mereka anggap baik, tetapi dia menghajar kita untuk kebaikan kita supaya kita beroleh bagian dalam kekudusannya. Ibrani 12 ayat 10. Seperti mimpi pada waktu terbangun, ya Tuhan, pada waktu terjaga, rupa mereka kau pandang hina. Masmur 73 ayat 20. Firman itu telah menjadi manusia, dan diam di antara kita, dan kita telah melihat kemuliaannya, yaitu kemuliaan yang diberikan kepadanya sebagai anak tunggal Bapak, penuh kasih karunia dan kebenaran. Yohanes 1 ayat 14. Akuilah dia dalam segala lakumu, maka ia akan meluruskan jalanmu. Amsal 3 ayat 6 Kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi dia, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Roma 8 ayat 28 Taurat Tuhan itu sempurna, menyegarkan jiwa. Peraturan Tuhan itu teguh, memberi hikmat kepada orang yang tak berpengalaman. Ditah Tuhan itu tepat, menyukakan hati. Perintah Tuhan itu murni, membuat mata bercahaya. Masmur 19 ayat 8 dan 9 Lebih baik berlindung pada Tuhan daripada percaya kepada manusia. Masmur 118 ayat 8 Berbahagialah orang yang lapar dan haus akan kebenaran, karena mereka akan dipuaskan. Matius 5 ayat 6 Barang siapa melakukan kehendak Allah, dialah saudaraku laki-laki, dialah saudaraku perempuan, dialah ibuku. Markus 3 ayat 35 Apakah engkau tidak mau menghidupkan kami kembali, sehingga umatmu bersuka cita karena engkau? Masmur 85 ayat 7 Dan, dunia ini sedang lenyap dengan keinginannya, tetapi orang yang melakukan kehendak Allah tetap hidup selama-lamanya. 1 Yohanes 2 ayat 17 Janganlah kamu memikirkan hal-hal yang lebih tinggi daripada apa yang patut kamu pikirkan. Tetapi, hendaklah kamu berpikir begitu rupa sehingga kamu menguasai diri menurut ukuran iman yang dikaruniakan Allah kepada kamu masing-masing. Roma 12 ayat 3 Dan, inilah perintahnya itu, supaya kita percaya akan nama Yesus Kristus anaknya, dan supaya kita saling mengasihi sesuai dengan perintah yang diberikan Kristus kepada kita. 1 Yohanes 3 ayat 23 Demikian pula lah tiap-tiap orang di antara kamu yang tidak melepaskan dirinya dari segala miliknya, tidak dapat menjadi muridku. Lukas 14 ayat 33 Kepada mulah aku bertopang mulai dari kandungan. Engkau telah mengeluarkan aku dari perut ibuku. Engkau yang selalu ku puji-puji. Masmur 71 ayat 6 Maka Yesus berkata pula kepada orang banyak itu, Katanya, Akulah terang dunia, Barang siapa mengikut aku, Ia tidak akan berjalan dalam kegelapan, Melainkan ia akan mempunyai terang hidup. Yohanes 8 ayat 12 Tetapi, Rencana Tuhan tetap selama-lamanya, Rancangan hatinya turun temurun. Masmur 33 ayat 11 Bangkitlah keperkasaanmu dan datanglah untuk menyelamatkan kami. Masmur 80 ayat 3 Kapak sudah tersedia pada akar pohon, Dan setiap pohon yang tidak menghasilkan buah yang baik, Akan ditebang dan dibuang ke dalam api. Lukas 3 ayat 9 Sebab Allah memberikan kepada kita bukan roh ketakutan, Melainkan roh yang membangkitkan kekuatan, Kasih dan ketertiban. 2 Timotius 1 ayat 7 Hai anakku, Janganlah pertimbangan dan kebijaksanaan itu menjauh dari matamu. Amsal 3 ayat 21 Garam memang baik, Tetapi jika garam menjadi hambar, Dengan apakah kamu mengasinkannya, Hendaklah kamu selalu mempunyai garam dalam dirimu, Dan selalu hidup berdamai seorang dengan yang lain. Markus 9 ayat 50 Korban sembelihan kepada Allah, Ialah jiwa yang hancur. Hati yang patah dan remuk, Tidak akan kau pandang hina, Ya Allah Masmur 51 ayat 19 Ceritakanlah kemuliaannya di antara bangsa-bangsa, Dan perbuatan-perbuatannya yang ajaib di antara segala suku bangsa, Sebab besarlah Tuhan dan terpuji sangat, Dan lebih dahsyat ia daripada segala Allah. 1 Tawarih 16 ayat 24 dan 25 Kemalangan orang benar banyak, Tetapi Tuhan melepaskan dia dari semuanya itu. Masmur 34 ayat 20 Betapa indahnya kelihatan dari puncak bukit-bukit, Kedatangan pembawa berita, Yang mengabarkan berita damai, Dan memberitakan kabar baik, Yang mengabarkan berita selamat, Dan berkata kepada Putri Sion, Allahmu itu Raja Yesaya 52 ayat 7 Jadi, ketahui lah, Hai saudara-saudara, Oleh karena dialah, Maka diberitakan kepada kamu, Pengampunan dosa, Dan, Di dalam dialah, Setiap orang yang percaya, Memperoleh pembebasan dari segala dosa, Yang tidak dapat kamu peroleh dari hukum Musa, Kisah Rasul 13 ayat 38 dan 39 Terima kasih telah menonton!